Ya betul sekali bahwa baru saja Komisi Pemerintasan Korupsi akhirnya menahan tersangka kasus megrap proyek Hambalang yang dimantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarageng. Andi tadi datang ke gedung KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan baru saja keluar dan menggunakan mobil tahanan. Dan saat ini Andi sudah dibawa ke tahanan yang berada di gedung KPK. Saudara pemeriksaan terhadap Andi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan KPK terhadap tersangka kasus megraproyek Hambalang Andi Malarageng yang seminggu yang lalu sempat diperiksa KPK juga. Namun belum ditahan karena memang saat itu KPK beranggapan bahwa belum memiliki keinginan atau maksud kami belum perlu untuk menahan Andi Malarageng. Namun hari ini saudara KPK membuktikan janjinya karena beberapa waktu lalu Ketua KPK Abraham Samad sempat menyatakan bahwa tidak ada dari tersangka Hambalang yang tidak ditahan KPK. Hari ini dibuktikan janji dari KPK menahan satu lagi tersangka dari kasus megraproyek Hambalang Andi Malarageng. Saudara sebetulnya tidak hanya Andi Malarageng yang terlibat dalam kasus megraproyek Hambalang ini. Kami mencatat ada sejumlah pihak lain yang terlibat. Di antaranya saudara ada nama Didi Kusdinar yang merupakan mantan dari Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menteri, maksud kami Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu saudara ada pula nama Wafid Muharam yang merupakan mantan dari Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga yang di sini Wafid ini diduga berperan sebagai seseorang yang menandatangani atau maksud kami merupakan kuasa pengguna anggaran dalam anggaran megraproyek Hambalang yang mencapai triliunan rupiah. Saudara selain ada tersangka-tersangka lain yang di dalam lingkaran Kementerian Pemuda Olahraga ada lagi orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari KPK yakni Tobagus Muhammad Nur yang merupakan Direktur Operasional PT Adi Karya. Kemudian ada juga nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbani Group yang Anas ini diduga telah menerima hadiah dari kucuran dana piliaran almas kami triliunan rupiah di kasus megaproyek Hambalang. Saudara tidak hanya itu sebetulnya ada banyak lagi pihak-pihak yang juga terlibat namun hingga saat ini masih dalam penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saudara siapakah Andi Malarangeng? Kami mendapatkan data track record atau karir Andi Malarangeng. Sebelum menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi sebelumnya telah menjabat sebagai juru bicara presiden pada tahun 2004 hingga 2009. Andi saudara juga sempat menjabat sebagai dosen di Universitas Hasanuddin pada tahun 1988 hingga tahun 1999. Tidak hanya itu, Andi tercatat sebagai pendiri dan juga pengurus Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan dari tahun 2002 hingga tahun 2004. Saudara nama Andi Malarangeng sebelumnya juga dikenal sebagai seseorang yang ramah kepada para jurnalis dan juga sempat dikenal namanya sebagai salah satu dari future leader of Asia menurut majalah Asia Week pada tahun 1999. Tidak hanya itu, Andi Malarangeng juga sempat mendapatkan penghargaan yaitu Man of the Year dari majalah mantra tahun 2002 dan bintang jasa utama pada tahun 1999 oleh negara Republik Indonesia. Saudara Andi Malarangeng merupakan lulusan dari Ilmu Sosiologi Visipol Universitas Gajah Mada pada tahun 1986 dan juga mengenyap pendidikan sebagai dokter dari Universitas Ilyonis Amerika Serikat pada tahun 1997. Karir akhir Andi Malarangeng berakhir ketika dirinya diundus KPK telah terlibat dalam kasus megaproyek Hambalang saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Andi diduga menyalahgunakan mengenang sehingga kucuran dana sejumlah miliaran kami triliunan rupiah ini mengucur bagi kasus megaproyek Hambalang yang ternyata ada dugaan korupsi di dalamnya. Dan saat ini kami masih menantikan bagaimana Komisi Pemerintahan Korupsi memberikan penjelasan terkait dengan penahanan Andi Malarangeng sore hari ini. Dan demikian kembali ke studio.